Intro Halo hari ini kita kedatangan tamu alumni kita Vandi Angkasa Angkatan 2003 Halo Pak Vandi Halo Bu Diana, apa kabar? Baik, ini tadi baru tiba ya Pak? Ya saya tiba dari Sydney Jumat lalu terus ya berkunjung lah ke sini ke Ukrida ya setelah sekian lama Iya sekian purnama Pak ya Jadi tadi sempat kita keliling-keliling Ukrida ya melihat perkembangan fasilitas di Ukrida Jadi apa nih menurut Bapak gimana perkembangan kita sekarang nih Pak? Kalau dibandingin dari tahun saya tahun 2003, Angkatan 2003 dan lulus 2007 sekarang saya sudah tidak mengenal lagi semuanya berubah fasilitas bukan maksudnya yang tadinya tidak ada sekarang jadi ada yang sudah ada jadi lebih bagus ya emasih sih makanya saya bilang wah berkembang pesat sekali Ukrida ini sampai ke Sydney kalau kita tanya sama ibu-ibu ya banyak yang udah tahu ya tentang Ukrida biasanya memang gitu Pak jadi alumni pada saat balik lagi kok dulu gak kayak gini nih kok bukan zaman gue nih yang kayak gini jadi lebih berkembang lebih maju lagi ya makanya kalau dibilang kayak gitu sebenarnya tidak ada alasan ya kalau memang lulusan Ukrida nanti fasilitasnya udah bagus dan tidak sukses bukan alasan ya boleh diceritakan Pak kesuksesan Bapak? jadi saya waktu di Ukrida sebelum lulus saya bantu-bantu lamagang di perusahaan digital printing di tahun 2007 terus kemudian saya itu langsung masuk ke bank di manajemen trainee nah terus habis itu lulus saya jadi auditor kemudian sempat pegang departemen kepala departemen internal audit di bank terus kemudian pindah lagi ke bank seri A jadi kepala departemen internal audit juga terus habis itu saya decide pindah ke Sydney di tahun 2018 nah disitu baru mulai lagi story baru lembaran baru mulai lagi dari nol ya jadi di Sydney itu saya mulai karir itu jadi pelayan terus kemudian saya itu jadi tukang bersih-bersih rumah terus kemudian jaga toko Swarovski dan akhirnya sekarang itu saya pegang e-comnya Swarovski Australia New Zealand sama finance ya jadi kembali lagi belajar accounting setelah sekian lama meninggalkan dunia akutansi dan akhirnya balik lagi ya Pak balik lagi ya saya baru berencana mengambil CPA dan akhirnya diminta untuk menceritakan lagi apa yang dipelajarin waktu kuliah dulu ya jadi back to basic belajar accounting dan ternyata memang pasarnya accounting itu di Australia ya sangat berkembang ya maksudnya akuntan-akuntan punya banyak kesempatan untuk mendapat pekerjaan di di Australia khususnya accounting lulusan accounting jadi ya buat adik-adik yang belum lulus belajar adik dulu yang paling ini ambil ilmu sebanyak mungkin dari universiti di Ukrida ini juga saya masih ketemu dosen-dosen yang ngajarin saya jurnal dari awal pengantar akuntansi sampai lulus jadi ya sangat berkesan ya diharapkan bagi saya kepada pesan pada teman-teman yang sudah lulus ya alumni-alumni ya datanglah lihat kampusnya udah beda yang kita tidak nongkrong lagi duduk-duduk di pinggir gerbang tapi sekarang ada tempat nongkrong yang proper ada wifi jadi kita bisa nongkrong pakai AC nggak bau matahari lagi pulang kalau menurut pengalaman Bapak ini kan tadi banyak pengalaman Pak dari yang bank ada kemudian auditor gitu ya sampai yang hari ini mau ambil CPA Australia gitu ya itu kalau dari kurikulum kami gitu Pak menurut Bapak ada nggak saran atau apa tuh yang bisa sebenarnya kalau saya bilang dari segi kurikulum bisa dibilang kualitas ukurida ini memang diakui ya karena kan saya ambil CPA itu saya harus submit kurikulum saya dari tahun 2003 jadi dirasa kurikulum yang saya dapatkan waktu jaman di 2003 sampai 2007 itu itu sudah paling nggak bisa melewati level foundation di CPA which is kita lulus bachelor degree sudah bisa lewat level foundation jadi saya rasa ya bersaing ya kurikulumnya ya yang paling yang paling pasti sampai saat ini saya tidak lupa maksudnya jurnal debit kredit karena kalau bisa dibilang kita itu diajarin dari basic yang memang tidak ngerti akutansi yang akhirnya menjadi kayak core dari core of the thinking jadi cara-cara kita berpikir itu ya sudah masuk ke jiwa jadi mungkin pesannya gini di pengantar akutansi 1-2 itu di semester-semester awal mungkin akan struggle tapi disitulah basicnya karena kalau di basicnya itu udah oke nanti untuk habis itu intermediate advance itu kayaknya udah flow aja apalagi kalau saya dulu terakhir di bank itu jadi auditor ya memang basic accounting sama akuntansinya itu benar-benar diuji apalagi kalau kita menganalisa laporan keuangan yang pastinya kan kalau kita namanya menganalisa kan harus ada memberikan opini harus memberikan bisa fight sama yang memproduce dari laporan keuangan itu jadi ya bersyukur lah saya dapat basic yang baik dan dapat pengajar yang sabar karena saya juga bukan anak yang baik-baik waktu di kuliahan jadi kebetulan diberikan kesempatan untuk belajar diberikan kesempatan untuk berkembang ya kayaknya harus tetap menyorakan gini zaman dulu kan saya selalu ingat orang tua pernah bilang kamu cuma disuruh belajar aja bukan disuruh cari kerja jadi ya manfaatkan waktu itu belajar ambil ilmu sebanyak-banyaknya dan sekali lagi ya kita dibandingkan sama orang dimanapun sama aja namanya manusia mau di negara manapun sama yang saya belajar di Ukrida paling enggak waktu itu adalah kita diajarin sebagian itu harus menjadi kuat di dalam beriman jadi benerin dulu orangnya baru benerin dunia jadi ya akhlaknya di Ukrida itu yang saya pelajarin dan saya terapkan dalam hidup sampai saat ini dan saya ajarin ke adik-adik saya sama ya mantan-mantan staff saya kalau selama perkulian gitu Pak Bapak ada ya hal yang berkesan enggak atau hubungan dengan dosen gitu bagaimana ya sopasti karena kan gini kan saya itu basicnya bukan anaknya pintar juga waktu jaman SMA jadi berarti kan dosen ngajarinnya saya dari nol ya disini karena Ukrida ini berbasis juga ada ngajarin keimanan kayaknya kesabaran dari dosennya sedikit lebih lebih ekstra ke saya lebih sedikit ekstra kesannya adalah saya diberikan kesempatan terus kemudian pernah ditawarin ini apa namanya kesempatan untuk jadi asisten dosen ya saya tolak pada saat itu karena kelakuan saya tidak mencerminkan asisten dosen itu saya pakai celana sobek-sobek saya bilang Pak Baggio Pak saya malu Pak saya jadi asisten dosen celana saya sobek gitu loh ya saya menyadari itu karena gini saya kan berteman dari dua sisi yang teman-teman yang dianggap keren pada zamannya itu sama yang teman-teman yang dianggap kutu buku pada zamannya itu saya punya teman dua sisi jadi ya makanya dari penampilan ya saya ikutin yang keren-keren celana sobek-sobek segala macam ya tapi kalau ujian saya duduknya paling depan saya pasti duduknya pas di depan dosen boleh dicek semuanya masa itu tidak ada CCTV jadi saya tidak bisa membuktikan tapi paling enggak gini maksudnya bandel-bandel juga kumlot luar biasa nih Pak ya jadi kalau Bapak diberi kesempatan berpesan kepada mahasiswa kita atau mungkin calon mahasiswa kita gitu Pak jadi gini aja namanya manusia itu pasti pengen namanya happy-happy siapa sih yang enggak anak-anak sekarang apalagi kan cuman kalau mau happy-happy di saat kamu sudah sukses tidak telat sangat tidak telat jadi supaya sukses itu kan ilmunya dulu didapat kalau kamu enggak punya ilmunya gimana bisa sukses kan begitu jadi saya rasa ya pesannya itu masih punya kesempatan duduk dan belajar masih punya kesempatan bernapas dan bisa datang ke kuliah setiap hari jangan sia-siakan kesempatan itu belajar ambil ilmunya nanti kalau sudah kerja dimanapun kita punya disiplin yang baik dan bekerja dengan baik mau happy-happy enggak masalah itu bisa datang menyesuaikan jadi kalau misalnya kita tidak belajar dengan baik ya jangan harap punya kesempatan untuk sukses gitu aja pilih mana mau happy sekarang atau happy nanti mau pilih mana happy yang sustainable atau happy yang cuman sesaat kalau saya sih pilih yang sustainable jadi paling enggak ya happy-happy iya maksudnya bergaul-bergaul iya tapi kalau mau ujian yaudah kita habis pulang dari kampus pulang-pulang belajar gitu ya kalau kita tidak ada ujian cuman hanya kelas ya pulang kita nongkrong ketawa-ketawa disini ya di pinggir ini gerbang tadi bu kan kita tidak ada ruangan seperti itu iya-iya dan ya pesannya juga ke alumni-alumni gini kesuksesan dari kita ya di sharingkan aja karena kan kita juga diberikan kesempatan belajar tidak mungkin kita tiba-tiba sukses atau kita punya posisi bagus saat ini itu tanpa mulai dari nol tanpa dibekali jadi kalau memang teman-teman alumni punya kesempatan yang lebih baik saat ini ya datang-datang aja berkunjung paling enggak menyuarakan semangatnya kepada adik-adiknya supaya ukrida tetap menjadi apa namanya pilihan tetap berkesan di hati dan paling enggak orang-orang tahu yang keluar dari sini punya ahlah yang baik kayaknya sekian lah yang bisa saya sharingin ya oke terima kasih Pak Fandi semoga selalu sehat sukses ya terpikirkan bincang-bincang kita dengan alumni Fandi Angkasa semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati